Rumah tangga Deddy Desta Mahendra alias Desta masih terus menjadi sorotan publik. Menggugat cerai sang istri Natasha Rizky pada 11 Mei 2023 lalu, rupanya keduanya sudah pisah rumah dari satu tahun yang lalu. Dan hari ini mereka kemungkinan akan kembali bertemu di Sidang Perdana dengan Agenda Mediasi. Sidang Cerai Desta dan Natasha digelar oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini Senin 29 Mei 2023. Dilansir Tribun Selep, keduanya akan menjalani Sidang Perdana dengan Agenda Pemeriksaan Berkas dan Perdamaian atau Mediasi. Namun kuasa hukum dari Natasha Rizky, yakni Ruli Agung menyampaikan bahwa Sidang belum mengetahui apakah Sidang kali ini akan dihadiri oleh kliennya dan atau Desta. Ruli menyebut jika Desta selaku penggugat dan Natasha Rizky tidak mau mempertahankannya lagi, mereka harus datang dalam persidangan dengan Agenda Mediasi ini. Akan tetapi menurutnya Desta dan Natasha sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya yang sudah berjalan selama 10 tahun ini. Sebelum gugatan cerai masuk, Ruli Agung menegaskan bahwa Mahendra Desta dan Natasha Rizky sudah tidak lagi tinggal satu rumah. Mereka sudah pisah ranjang dalam kurun waktu sekira satu tahun lamanya. Sebagai informasi, Desta menikahi Natasha Rizky pada 21 April 2013 lalu. Selama 10 tahun menikah, keduanya dikaruniai tiga orang anak. Di antaranya, yakni Megumi Arauda Sachi, kemudian Miska Arafa Najma, dan Miguel Arafya Janit. Sebelum munculnya gugatan cerai dari Desta, pernikahan mantan drummer klub 90s, 80s tersebut, maksud kami, dengan Natasha Rizky jauh dari kabar miring. Jadi, Desta telah mendaftarkan gugatan permohonan talak cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2023 untuk berpisah dengan Natasha Rizky. Gugatan talak cerai Desta pun diterima oleh petugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan tidak demikian, Desta dan Natasha Rizky sebisa mungkin akan tetap menjaga hubungan baik satu sama lain. Pun alasannya adalah demi kebahagiaan dan juga kebaikan ketiga anak mereka. Ruli Agung pun meminta agar gosip yang tidak benar soal perceraian ini dihentikan demi kebaikan bagi anak Desta dan Natasha Rizky. Dalam kesempatan yang sama, sang pengacara juga menegaskan soal dugaan orang ketiga dalam perselingkuhan yang sering diberitakan. Ruli Agung dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Terima kasih telah menonton!